oke teman-teman ya sebentar lagi ini kita akan memasang untuk bodygate bagian depannya ya teman-teman ya karena pinggirnya ini sangat kita menggunakan ring 17 ini ya jadi dia sangat apa namanya mepet dekat sekali dengan order ordernya pinggir ini tidak apa-apa nanti kita coba aja mudah-mudahan pas untuk body kitnya ini ya bagian depannya langsung aja nanti kita pasang oh ya teman-teman semuanya alat yang bilang yang perlu kita dan mata bernya seperti ini untuk langkah awalnya kita ambil tengah-tengahnya kita ambil tengah-tengahnya begini setelah itu kita masukkan lalu kita pasang skrup yang bagian tengah dulu nah ini kita tidak menggunakan double tip ya teman-teman ya kita hanya menggunakan yang skrup aja kanan kiri tengah sama nanti disini gak akan terlihat ya satu ini ya oke kurang lebihnya gini kita ambil kira-kira tengah oke oke simpan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke teman-teman ya, kanan-kiri juga kita kasih spruk, sekarang bawah ini, nah di bawah ini juga kita kasih spruk juga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah disini nih, nah disini gak terlihat ya, gak terlihat spruknya, dan disini ini atasnya, nanti kita kasih, apa namanya itu, pengelet. Pengelet itu apa cinennya itu, bukanlah apa cinennya itu, silikon lah bro, silikon, ya terus pinggirnya ini ya teman-teman ya, karena ini ringnya sayang, seringnya ini besar, saya kasih ring 17, makanya di jaraknya cuma dua jari. Nah untuk mengelak agar tidak gas rock, jadi body kitnya ini saya potong sedikit ini ya, untuk spruknya sini, nanti bisa ditambahkan lagi disini. Oke ya teman-teman ya, tapi saya rasa ini juga sudah kuat, nanti bawahnya juga kita spruk. Juga sampingnya sama ya, nah ini spruknya ini, nah udah kuat ini, oke udah kuat, mantaplah pokoknya. Oke teman-teman, sebelumnya kita buka dulu mur di sampingnya ya, agar bisa memberikan ruang untuk karet yang akan kita masukkan nanti disini. Nah kita ganjel dulu, agar bisa terbuka lah ya, nah kita bisa ganjel apa aja, mungkin paku pun bisa, yang paling penting nanti disaat kita memasukkan karet ke dalamnya itu nanti mudah. Nah seperti ini contohnya ya, karetnya ya, karet inilah nanti yang akan memberikan warna, apa namanya ya, agak terlihat rapi, nah gitu, ya potong sedikit itu ya teman-teman ya, agar nanti lekukannya itu gak terlihat apa namanya kaku, ya. Potongkan sesuai dengan panjangnya, nah oke begini, ya setelah itu nanti kita kasih, apa namanya, dalamnya kita kasih silikon, ataupun apa itu namanya ya, sheller, ya kita kasih sheller. Nah begini, oke, oke, kita kasih silikon dulu, ya kasihkan ruang sedikit. Nah kita ganjel, nah kita silikonnya, selernya pakai seperti ini ya, nah dan pastikan teman-teman sebelum kita ngasih seler ataupun silikon ini, pinggir-pinggirnya itu kita kasih ini ya, kasih apa itu namanya itu, Solitip, ya bukan solitip, ataupun apa itu namanya itu, ya pokoknya biar gak jebret-jebret lah gitu, kita kasih solitip kertas seperti itu, Nah, ini sudah kita kasih silikon, kita masukkan karetnya, nah kita masukkan, nah begini ya teman-teman ya, Oke, cantik, cantik, Sekali lagi mohon maaf ya teman-teman, ya ini pekerjaannya kita lakukan di malam hari, karena kebetulan tadi siang kita gak sempat untuk masang karetnya ini, Ya jadi terpaksa kita selesaikan juga, kita sambung malam ini, Gak apa-apa lah ya teman-teman, yang paling penting teman-teman bisa terlihat jelas lah ya, Oke, kita kasih silikon lagi, tinggal sedikit ini, Oke, serut 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 serut, Dah itu kita masukkan tuh, Bengkokannya ini lah kokannya, nah ini, serut, Oke, nanti kalau dia jentar-jentar ya teman-teman ya, itu bisa, Teman-teman kasih solasi juga Solitip juga Agar dia itu Tidak jentar lagi Jentar lagi Terbuka lah ya Mohon maaf teman-teman Bahasanya ini campur-campuran Oke setelah itu kita lap Sudah kita lap teman-teman semuanya Nanti baru kita Buka itu solitipnya itu Jangan sampai Nunggu kering Kita buka solitipnya ini Jadi bila kita sudah lap Dengan bersih Pinggir-pinggirnya ini Jebret-jebretannya ini kita sudah Bersihkan Kanjunya kita buka ya teman-teman ya Nah ini pekerjaannya di malam hari ini Agak kurang sedikit Kelihatan ini ya Yang paling penting matching ya teman-teman ya Oke kita buka dulu Solitipnya Kita buka nanti sudah terlihat bersih Teman-teman ya Nanti sisa-sisanya yang atas sedikit-sedikit itu Nanti kita bisa cuci pakai bensin lah ya Oke kita buka lagi nih Satunya nih Ini aja nanti sudah Wuih luar biasa ini teman-teman ya Daripada tidak dikasih karet seperti ini Dia terlihat melompong ya Oke Joss Setelah itu kita Ini ya teman-teman ya Nah ini dia hasilnya ya teman-teman ya Oke cantik 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 Nah kan terlihat rapi ya ini ya teman-teman ya Daripada tidak dikasih Karetnya ini Ya untuk link pembelian karetnya ini Bukan maksud saya promosi indah lah ya Ya saya memberikan sesuatu yang Apa yang saya lakukan aja Kalau teman-teman mau beli karetnya Link-linknya Pembeliannya sudah saya Taruh di deskripsi Deskripsi ya teman-teman ya Dengan harga per meternya Nah itu sekitar 6.000 kalau nggak salah Nah teman-teman bisa cek nanti Nah ini Ini di sampingnya yang sebelah kanan Nah ini di sebelah kiri ya teman-teman ya Oke teman-teman Nah itu nanti di bawahnya ini ada skrupnya Kita kembalikan skrupnya Ya kita pasang kembali Agar lebih kuat Ya skrup itu udah terlihat ya dari depan ya Itu Nah perhatikan Udah terlihat Karena di dalam ya teman-teman Tapi bisa untuk kita pasang Begitu juga yang sebelah kanan ya teman-teman ya Perlu kita pasang juga Terima kasih Terima kasih Terima kasih